Selamat siang, Pemirsa Metro Siang. Kembali kami lanjutkan bersama saya Kevin Egan. Keputusan MK yang membolehkan capres-capres berusia minimal 40 tahun atau pernah dan sedang menjadi kepala daerah dinilai telah terjadi penumpukan kekuasaan yang lebih buruk dibandingkan dengan rezim Orde Baru. Hakim Konstitusi Arief Hidayat kembali membuka tabir gelap dalam kehidupan bernegara. Arief bersama Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Soehartoyo adalah Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda dalam putusan kontroversial Makamah Konstitusi atau MK. Putusannya membolehkan usia minimal capres dan cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Kali ini Arief bahkan menuding terjadi penumpukan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di pihak tertentu. Kondisi yang dianggap lebih buruk dari rezim Orde Baru. Hakim Konstitusi Arief memang tidak menyebutkan pihak yang dituding. Mungkin Arief khawatir terkena serangan balik seperti pasal penghinaan nama baik. Apalagi Arief juga memiliki rekam jejak yang cukup kelam. Setidaknya, dia dua kali mendapatkan teguran lisan dari Dewan Kehormatan MK. Arief menjabat Hakim Konstitusi sejak 2013. Dia pernah menjabat sebagai ketua dari Lembaga Penjaga Konstitusi. Arief tentu memahami kalau Hakim tidak boleh mengomentari putusan. Adapun Arief justru mengomentari kecenderungan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang sudah jauh dari keinginan pembukaan Undang-Undang 1945, sebuah tuduhan yang serius. Mungkin Hakim Konstitusi Arief berada di puncak kegalauan melihat karut-marut kehidupan bertatanegara. Sampai melupakan kalau rezim Orde Baru dikenal sebagai pemerintah otoriter yang menjadikan kekuasaan eksekutif sebagai sentral. DPR maupun Lembaga Peradilan cenderung menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Di era rezim Joko Widodo, pembagian kekuasaan trias politika tetap berlangsung. Pemilu berjalan lima tahunan, pergantian kepemimpinan juga dipastikan terjadi pada 2024. Hanya saja, semua cenderung terjadi di atas kertas. Seperti diistilahkan dosen ilmu politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman, dan dosen ilmu hukum Universitas Brawijaya Malang, Milda Istikomah. Pemerintahan Joko Widodo menunjukkan ciri-ciri despotisme baru dan berhasil menghentikan reformasi demi kepentingan kekuasaan oligarki atau keluarganya. Sentimen publik menolak politik dinasti sudah menguar. Keberadaan politik dinasti dengan sejumlah privilege yang diperoleh anak-anak presiden seperti Gibran Raka Buming Raka, wali kota Solo yang diberikan jalan menjadi calon wakil presiden karena diduga dibantu Sang Paman, Ketua MK, Anwar Usman, dan Kaisang Pangarep dalam sekejap menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Membuka kesadaran publik betapa tidak adilnya politik dinasti. Munculnya politik dinasti tidak mendidik di saat anak muda bangsa ini dipacu untuk bekerja keras, meraih impian, bukan dengan jalan pintas atau simsalabim, tetapi dengan upaya yang menghargai proses, kerja keras, berprestasi, dan tidak mengakali hukum. Budaya meritokrasi harus dihidupkan di semua lini. Seseorang menjadi terpandang bukan karena nasab atau keturunan, tetapi karena teruji memiliki kompetensi. Buat hakim konstitusi yang kerap bersuara vokal melalui pendapat hukumnya seperti Arief Hidayat, Saldi Isra, dan hakim lainnya, pilihannya ada dua, mengubah kondisi yang tidak sehat di MK atau menanggalkan jubah kebesaran sebagai hakim yang mulia. Berusia paling rendah, 40 tahun, atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Sekarang ini, akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal pulus. Akal pulus itu untuk uang, kekayaan, akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi ya terancam. Polemik putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi soal syarat batas usia Capres-Cawapres seolah menjauhkan upaya bangsa Indonesia untuk mencapai tahap konsolidasi demokrasi dan hukum yang dibangun dan diperjuangkan sejak zaman reformasi. Dengan dibentuknya Majelis Kehormatan MK yang akan bekerja selama 30 hari, membuktikan ada sesuatu yang harus diluruskan. Desakan masyarakat untuk mengembalikan MK agar jauh dari intervensi kepentingan apapun semakin meluas. Ya Pemirsa, saat ini saya sudah berada di gedung Mahkamah Konstitusi dan saya ingin mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Hakim Konstitusi Profesor Arief Hidayat. Bapak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Akhir-akhir ini Bapak menjadi newsmaker karena banyak sekali pernyataan-pernyataan yang mengundang tanya Bapak. Salah satunya Bapak menyatakan sedang bergabung karena ada perharahan di MK. Apa makna dari pernyataan itu Pak? Ya, demikian ya. Saya itu prihatin dengan kehidupan hukum Indonesia-Indonesia sekarang. Kenapa saya prihatin? Ya, hukum tidak sesuai dengan apa yang harus dijalankan. Artinya begini, The Founding Fathers itu sudah mewariskan kepada kita hukum itu harus disinari oleh sinar ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, hukum itu tanpa moralitas adalah nonsen. Sedangkan moralitas tanpa dilandasi oleh keimanan, kepercayaan kita kepada Tuhan juga tidak bisa berjalan dengan baik. Negara hukum Indonesia harus dibangun menurut konsepsi negara hukum yang religius. Artinya, semua membuat hukum dan penegaan hukum harus disinari oleh sinar ketuhanan. Nah, sekarang kehidupan hukum kelihatannya menjauh dari situ. Apa pemicunya? Kenapa Bapak merasakan hal seperti itu? Apa yang Bapak khawatirkan? Jadi, saya melihat bahwa hukum ini dijadikan komoditi. Komoditi dalam pengertian kekuasaan. Komoditi dalam arti uang. Nah, itu harus salah. Apakah ini terkait dengan putusan kemarin yang menjadi sorotan publik akhirnya? Saya tidak boleh berkomentar yang menyangkut itu, tapi saya harapkan kita bersama, seluruh rakyat Indonesia, seluruh stakeholder mempunyai kesadaran bersama untuk bisa membangunkan kembali, meningkatkan kembali hukum itu supaya bisa berdiri tegak. Bapak juga mengatakan bahwa Republik Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena ada kekuatan terpusat di tangan tertentu. Maksudnya seperti apa, Pak? Saya melihat begini, waktu kita menggeser atau mengubah konstitusi, itu mencapai puncaknya adalah paham liberalisme dan individualisme. Itu di tahun-tahun 98, sehingga saya teringat tulisannya Samuel Huntington yang mengatakan ada pergeseran, ada perubahan dari pemerintahan yang non-demokratik menjadi demokratik. Sehingga di mana semua negara terjadi yang disebut dengan konsolidasi demokrasi. Kemudian yang kedua, ada tulisannya Frankis Fukuyama yang mengatakan the end of ideology. Sehingga di Indonesia nampak dalam semua kehidupan kita hampir bergeser ke arah ideologi yang liberal dan yang individualisme itu. Oknum penguasa ini kan berarti kok oknum tertinggi yang bisa melakukan itu? Kalau misalnya mungkin di level media, tidak hanya di level tertinggi. Apa yang berpotensi, Pak, bisa lakukan itu? Semua stakeholder pengemban hukum. Bapak juga mengatakan bahwa waktu zaman Pak Harto, Pak SBI tidak gini-gini amat. Maksudnya seperti apa, Pak? Memangnya zaman sekarang seperti apa? Memang setelah perubahan konstitusi itu sudah bergeser ke arah yang saya sebutkan tadi. Karena memang ini ada yang disebut dengan perubahan tren global itu mengarah yang menang adalah ideologi individualisme, liberalisme. Nah itu, angin kayak begitu itu terbawa ke Indonesia. Sehingga sedikit demi sedikit di Indonesia juga terpengaruh itu. Nah oleh karena itu, mestinya saya sungguh sangat waktu Jokowi naik menjadi presiden, dengan nawacitanya, dengan revolusi mental, itu saya harapkan itu betul-betul mampu membentuk pergeseran-pergeseran itu. Sehingga di Indonesia berhukum itu, betul-betul berhukum sebagaimana yang diwariskan oleh pembentuk Undang-Undang Dasar, yaitu di dalam pembukaannya. Apakah sudah sesuai harapan Bapak terhadap Pak Jokowi? Ternyata di dalam perjalanan pemerintahan beliau, itu memang pembangunan infrastruktur itu lebih dititik beratkan. Tapi sedikit AB, kita harus mempunyai pendapat yang sama, dan kita harus meyakini bahwa di bidang itu ada sedikit AB. Revolusi mental di bidang hukum, di bidang sosial, politik, itu meng-AB-kan, atau kita tidak mendasarkan pada amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita berharap rahara dan polemik yang menyeret nama Mahkamah Konstitusi segera usai, karena MK sejatinya adalah salah satu pilar hukum yang utama tempat pelabuhan keadilan. Jika MK saja dipertanyakan, lalu kemana kita sebagai masyarakat harus bersandar? Dari Jakarta, Johana Margareta, Sinta Novita, Metro TV.